. Sempat ditahan imbang, Bali United kerja keras gebu klub asal leluhur. Pelatih Bali United, Stefano Cugura sepertinya tak ingin Bali United jatuh di lubang yang sama saat menghadapi Borneo FC di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Pada Selasa, 28 September 2021, dengan skor 1-1. Kini, tim berjuluk Serdadu Tridatu pun bekerja keras agar bisa mengebuk Borneo FC. Tim dari Samarinda, kota leluhur Bali United. Teku mengomentari lawan yang akan dihadapi anak asuhnya pekan 21 mendatang yakni Borneo FC. Laga sendiri akan berlangsung hari Sabtu 29 Januari sore di Stadion Murah Rai, Denpasar. Peta kekuatan pesut etam selalu mengejutkan bagi skuad Serdadu Tridatu, hal inilah diakui Teku sebagai tantangan bagi Bali United. Apalagi perombakan kursi pelatih selalu menjadi hal yang dilakukan Borneo FC, hal ini membuat peta kekuatan mereka selalu berubah dan memberikan kejutan di lapangan hijau. Terbaru, Jonathan Bustos dan kawan-kawan ini akan dinahkodai pelatih lokal berpengalaman, Fahri Hussaini kala nantinya akan bersuah dengan Serdadu Tridatu. Ya tahun ini Borneo sudah beberapa kali ganti pelatih. Kita tahu Borneo banyak pemain bagus, pada putaran pertama kita seri dengan mereka dan mereka cetak gol pada menit terakhir. Mudah-mudahan sekarang di putaran kedua kita bisa menang, jelas Teku. Meskipun waktu pertandingan nanti Teku belum dipastikan bisa mendampingi tim, yang pasti dukungan dari jauh tetap dilakoni pelatih yang sedang menyelesaikan tugas lisensi kursus APRO ini kepada jajaran staff pelatih lainnya. Dia tidak ingin mengomentari beberapa pemain Borneo FC yang dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu dan tindakan di lapangan hijau pada laga sebelumnya. Ada Kei Hirose, Javlon Gusenov, dan Rifat Marasabesi dan juga Terence Puhiri yang jalani agenda bersama tim Nas Indonesia. Teku mengaku lebih fokus bagaimana tim Bali United bisa mengebuk Borneo FC di tanah Bali. Saya pikir tim akan lebih fokus pada persiapan tim sendiri agar bisa bermain bagus seperti tiga laga terakhir. Mereka juga memiliki pemain yang bagus dan komposisi merata, tentu kami Bali United harus bekerja lebih keras untuk bisa meraih kemenangan laga nanti, tegas mantan pelatih Persija Jakarta tersebut. Terlepas dari itu, Bali United memang harus mewaspadai Borneo FC sebab, Bali United juga pernah memiliki pengalaman pahit ketika bersuaklub asal tanah luhurnya ini pada 2019 silam dengan skor menyakitkan, 6 gol tanpa balas untuk kemenangan Borneo FC. Sekadar diketahui, Samarinda boleh dibilang leluhur Bali United. Meski beda pulau, suka tidak suka, asal-usul Bali United adalah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Bali United dulunya merupakan klub asal Samarinda bernama Persisamputra Samarinda. Klub itu kemudian dibeli pengusaha Peter Tanuri, bos Bali United sampai saat ini, dan diboyong ke Bali pada 2014. Sedangkan Borneo FC atau Borneo Samarinda juga aslinya bukan asal Samarinda. Klub ini luhurnya asal Madura. Yakni, awalnya bernama Perseba Superbangkalan, sebuah klub asal bangkalan, Madura yang dibeli dan diboyong ke Samarinda pada tahun yang sama, yakni tahun 2014. Terima kasih telah menonton!